Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 382 Setelah menyentuh tubuh Hagen, bilah tajam itu langsung berubah menjadi kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Ini Mata Jiang Zengzong tiba-tiba melebar, ekspresinya sangat terkejut. Semua orang yang hadir juga berseru sebentar, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan, mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya, energi yang dipancarkan oleh master kekuatan batin sangat kuat, bagaimana mungkin menghilang seketika setelah menyentuh tubuh. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Mungkinkah Hagen bisa memakai lonceng emas, tapi bukan kemeja kain besi? Seseorang berspekulasi? Dengan kalimat ini, mata semua orang beralih ke orang-orang di paviliun gerbang besi tidak jauh, karena di ibu kota provinsi, hanya orang-orang di paviliun gerbang besi yang dapat mengenakan baju besi dengan lonceng emas. Pemilik paviliun gerbang besi Melihat bahwa semua orang memandangnya, dan dia segera terlihat malu, dan melambaikan tangannya berulang kali, kemeja kain besi yang ditutupi oleh bel emas tidak dapat mencegah serangan dari master kekuatan batin. Semuanya, jangan lihat aku. Hati si sudah menjadi liar. Dua hari yang lalu, dia membalas dendam dari Hagen. Sekarang dia melihat kekuatan Hagen, dia bahkan bukan semut di depan orang lain. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Gunakan saja. Hagen menatap Jiang Zengzong yang terkejut dan berkata dengan senyum dingin. Jiang Zengzong menatap Hagen, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Pada saat yang sama, di kem keluarga Jiang, pria bertopi itu akhirnya mengangkat kepalanya, dan matanya tertuju pada Hagen. Hagen sepertinya merasakan sesuatu, dan menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa pria bertopi itu sedang menatapnya, kali ini, Hagen akhirnya melihat wajah pria itu dengan jelas, ternyata itu adalah seorang pria tua. Manusia! Hagen hanya meliriknya, tidak memperhatikan, tetapi berkata kepada Jiang Zengzong, aku membunuh putramu dan keluarga putrimu. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Ayo, aku akan berdiri di depanmu. Hagen terus memprovokasi Jiang Zengzong, tapi kali ini Jiang Zengzong tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi menatap Hagen dengan sedikit kerutan setiap hari. Meskipun kekuatan Jiang Zengzong berlipat ganda setelah meminum pil peledak, energi di tubuhnya tidak ada habisnya. Jika terus dikonsumsi seperti ini, dalam dua putaran lagi, Jiang Zengzong mungkin kehabisan energi dan menjadi orang yang menunggu. Anak domba disembeli? Melihat Jiang Zengzong tidak dibodohi, Hagen mendengus dingin, karena kamu tidak berani bergerak, maka aku akan melakukannya. Setelah Hagen selesai berbicara, momentumnya tiba-tiba menyapu seperti ledakan. Di seluruh tempat, seperti embusan angin bertiup, dan meja serta kursi berhamburan kemana-mana, cincin yang kokoh tidak tahan lagi, dan bahkan mulai runtuh dari bawah kaki Hagen. Debu menyebar, dan tubuh Hagen berdiri di atas runtuhan, tetapi auranya tidak pernah berkurang. Momentum yang menakutkan memaksa Jiang Zengzong mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Kaki Hagen melayang, dan seluruh tubuhnya terbungkus kabut tipis. Dia memandang Jiang Zengzong seperti peri. Mata Jiang Zengzong penuh kepanikan, dia bisa merasakan energinya terkuras dengan cepat, seolah disedot oleh seseorang. Ketika Jiang Zengzong merasa ada yang tidak beres, dia ingin menarik energinya, tetapi menemukan bahwa tubuhnya hampir roboh, dan semua energinya tersedot. Siapa kamu? Mata Jiang Zengzong dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya, dan sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Hagen berulang kali memprovokasi dia dan memintanya untuk mengambil tindakan. Ternyata Hagen menyerap kekuatannya, jadi itu bisa menjelaskan mengapa Hagen menghantam bilah tajam yang berubah menjadi kekuatan? Akulah yang membunuhmu. Hagen memandang Jiang Zengzong dengan acuh tak acuh, seolah melihat orang mati. Tidak, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa membunuhku. Wajah Jiang Zengzong menjadi sangat pucat, dan tubuhnya mundur tanpa sadar, tetapi runtuhan di bawah kakinya membuat Jiang Zengzong jatuh. Bab 383 Setelah bangun, Jiang Zengzong terus mundur, tubuhnya tertutup debu, dan dia sangat malu. Pada saat ini, semua orang tercengang, mereka tidak mengerti mengapa Jiang Zengzong menjadi sangat malu, dan ekspresinya ketakutan. Tak satupun dari mereka yang tahu bahwa kekuatan Jiang Zengzong telah diserap oleh Hagen, dan sekarang siapapun yang datang bisa mengalahkan Jiang Zengzong sampai mati. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu? Hagen bertanya dengan dingin. Mata Jiang Zengzong tiba-tiba melihat orang yang mengenakan topi di kem keluarga Jiang di bawah panggung, dan dia segera berkata, Hagen, jangan gila, aku akan segera menemukan seseorang untuk berurusan denganmu. Kata Jiang Zengzong, menghadap orang yang memakai topi itu berkata dengan hormat, tolong juga minta Tuan Bu Huo untuk meringankan krisis keluarga Jiang saya. Keluarga Jiang saya pasti akan membayar Tuan Bu Huo. Saya bersedia mendedikasikan semua bahan obat untuk Tuan Bu Huo. Jiang Zengzong hanya bertanya penyelamat hidup, seperti untuk memurnikan pil penopang hidup, itu tidak penting lagi. Sekarang hidup tidak dijamin, apa gunanya memurnikan pil penopang hidup? Jadi Jiang Zengzong bermaksud menggunakan semua bahan obat dari keluarga Jiang, tolong bantu Tuan Bu Huo. Ketika Jiang Zengzong menyebutkan bahan obat, mata Hagen berbinar. Dia telah mencapai pelatihan ki tingkat ke-9 dan membutuhkan banyak energi spiritual untuk menerobos ke tahap pembangunan fondasi. Sekarang keluarga Jiang memiliki bahan obat, hati Hagen tiba-tiba gemetar kebahagiaan. Jiang Gong, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tuan Bu Huo sangat gembira di dalam hatinya. Jika dia bisa mendapatkan kumpulan bahan obat ini ke tangannya, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Masalahnya adalah bahan obat ini juga memungkinkan dia untuk menyempurnakan yang dan, jika tidak, dua gadis kecil setiap hari, dia tidak tahan. Tuan Bu Huo, saya, Jiang Zengzong, menepati janji saya. Bagaimana saya bisa berbohong di depan begitu banyak orang, apalagi saya tidak berani berbohong kepada Tuan Bu Huo. Jiang Zengzong membungkuk. Itu benar. Tuan Bu Huo melepas topinya dan berjalan perlahan menuju Hagen. Siapa orang ini? Kelihatannya sangat aneh. Entahlah, mungkin itu ahli yang diundang oleh keluarga Jiang. Dilihat dari penampilannya yang abadi, dia pasti sangat kuat. Semua orang berbisik setelah melihat Tuan Bu Huo. Master Bu Huo berdiri berhadapan dengan Hagen, melirik Hagen dan berkata, anak muda, kamu sangat kuat dan berbakat. Jika kamu memujaku sebagai gurumu, aku jamin dalam dua tahun, tidak ada seorang pun di seluruh provinsi Jiangbei yang akan menjadi milikmu. Lawan, dan saya jamin keluarga Jiang tidak akan pernah berani mengganggu Anda lagi. Tuan Bu Huo, Jiang. Zengzong sedikit terkejut, matanya terbuka lebar dan dia berteriak. Hagen adalah musuhnya yang membunuh putra dan putrinya, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Jiang Zengzong tidak bisa membiarkan Hagen pergi. Diam. Tuan Bu Huo mengerutkan kening dan berkata dengan tajam. Jiang Zengzong segera menutup mulutnya, meskipun dia tidak yakin, dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Nak, apakah kamu memikirkannya? Jadilah muridku, tetapi banyak orang tidak memiliki kesempatan. Tuan Bu Huo memandang Hagen dan melanjutkan. Jika kamu ingin menjadi tuanku, kamu harus memiliki keterampilan yang nyata. Keterampilan apa yang kamu miliki? Tanya Hagen main-main. Karena kamu bertanya demikian, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa kemampuan sebenarnya itu? Tuan Bu Huo tiba-tiba mengeluarkan benda berbentuk bola hitam dari tangannya, lalu membantingnya ke tanah. Boom. Setelah ledakan, seluruh venue langsung diselimuti asap, dan asap hitam masih mengepul, dan tidak ada yang bisa dilihat dari sisi lain. Pada saat ini, banyak orang panik, bahkan ada yang mulai berlarian, mendorong dan berteriak satu per satu. Namun, kabut hitam segera menghilang, dan semua orang menjadi diam lagi. Tetapi ketika semua orang melihat cincin itu, semua orang terkejut, karena mereka melihat bahwa cincin yang runtuh telah menjadi utuh saat ini, dan Hagen dan Tuan Bu Huo berdiri di atas cincin itu. Bab 384. Ya Tuhan, ini, bukankah ini metode peri? Orang ini jelas bukan prajurit. Aku tidak merasakan kekuatan darinya, lelaki tua ini pasti peri. Keluarga jiang menemukan peri seperti itu untuk membantu? Aku akan mencarinya. Semua penonton berseru, adegan ini di luar imajinasi mereka. Mendengar kekaguman semua orang yang hadir, wajah Guru Bu Huo penuh dengan rasa puas diri. Anak muda, dengan kemampuan ini, bisakah aku menjadi tuanmu? Tuan Bu Huo bertanya pada Hagen. Hagen tersenyum dingin, menggelengkan kepalanya dan berkata, yang saya inginkan adalah keterampilan nyata, bukan trik juggling. Meskipun ilusi Anda kuat, Anda tidak dapat menyembunikannya dari saya. Setelah Hagen selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan melihat cahaya kemasan ada cahaya yang menyilaukan, dan dalam sekejap mata, semua orang tercengang saat melihat cincin itu. Pada saat ini, Arena sekali lagi kembali ke penampilannya yang runtuh, dan Hagen serta Master Bu Huo berdiri di atas seruntuhan. Perubahan bolak-balik membuat semua orang bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, kulit Tuan Bu Huo mulai berubah jelek, matanya sedikit menyipit dan dia berkata, saya tidak menyangka Anda akan seperti itu. Jika demikian, maka saya akan mengirim Anda ke jalan. Setelah Tuan Bu Huo selesai berbicara, dia mengeluarkan delapan bidak catur hitam dalam sekejap, lalu membuangnya dengan santai, tetapi tidak ke arah Hagen. Delapan bidak catur jatuh ke tanah, dan delapan berkas cahaya langsung naik, dan delapan berkas cahaya ini menyelimuti Hagen dan Master Bu Huo. Tidak peduli seberapa bagus keahlianmu, kamu tidak bisa menggunakannya dalam susunan roh mengantuku. Kata Guru Bu Huo dengan bangga. Benarkah? Hagen mencibir, tetapi tidak banyak bicara. Melihat Tuan Bu Huo hari ini, dia juga bisa menjadi sumber untuk kultifasinya. Sial, apa ini? Apa ini metode peri? Ini metode bertarung. Luar biasa, bukan ini sihirnya, orang tua ini pasti peri. Ini bukan peri, orang tua ini seharusnya penyihir, dan ini hanya keterampilan sihir. Mereka yang mengetahui sesuatu mulai menjelaskan, jika tidak semua orang akan terkejut, seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia. Dan dalam formasi roh yang mengantuk saat ini, Tuan Bu Huo berkata kepada Hagen lagi, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Anda berbakat. Jika Anda mengikuti saya, Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Kesempatan terakhir yang akan kuberikan padamu, kamu jika ada harta di tanganmu, bawakan padaku, mungkin aku bisa menyelamatkanmu. Hagen bisa merasakan aura kuat dari dada Tuan Bu Huo. Tuan, Bu Huo terkejut, buru-buru mengencangkan pakaiannya, dan menatap Hagen dengan waspada. Nak, kamu berani berkomplot melawan hartaku, hati-hati kamu akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Hagen tampak sedikit tidak sabar. Baik. Teriak Tuan Bu Huo dengan keras, dan kemudian tubuhnya langsung menghilang ke dalam susunan roh yang mengantuk. Ketika sosok itu muncul lagi, Tuan Bu Huo sudah muncul di belakang Hagen. Telapak tangan menepuk punggung Hagen. Hagen tersenyum dingin, dan menggenggam pergelangan tangan Tuan Bu Huo dengan punggung tangannya. Tuan Bu Huo terkejut, dan tubuhnya menghilang lagi. Karena kamu hanya tahu cara lari, maka aku akan mematahkan formasimu dan melihat bagaimana kamu masih bisa lari. Setelah Hagen selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih seberkas cahaya dengan satu tangan, dan melihat seberkas cahaya itu langsung tersedot ke dalam tubuh Hagen yang rata. Delapan sinar cahaya semuanya diserap oleh Hagen, dan bahkan bidak catur di tanah dihancurkan oleh Hagen. Sosok Tuan Bu Huo muncul seketika, lalu menatap Hagen dengan ngeri. Bab 385 Kamu, kamu benar-benar merusak susunan roh mengantukku? Tuan Bu Huo terkejut. Apakah metode memecah formasi ini masih berguna? Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, kamu masih ingin menjadikanku magang, itu lelucon. Hagen mendengus dingin, dan berkata dengan ekspresi jijik, Nak, jangan gila. Tuan Bu Huo benar-benar kesal dengan Hagen. Dia mengeluarkan beberapa pot tanah liat hitam dan meletakkannya di depan tubuhnya. Totalnya ada lima, yang masing-masing disegel dengan kertas kuning. Melihat Tuan Bu Huo mengeluarkan pot ini, mata Hagen berbinar. Dia sudah menebak apa yang ada di dalamnya. Melihat Guru Bu Huo benar-benar memiliki hal-hal yang menarik. Inilah semua hal yang dapat membantu Hagen berlatih. Pada saat ini, Tuan Bu Huo mengeluarkan mantra, dan ketika dia mencubit jarinya, mata itu terbakar di tangannya. Sepuluh ribu hantu memakan hatiku, buka untukku. Tuan Bu Huo membuang jimat yang terbakar di tangannya, dan melihat jimat pada lima pot tembikar hitam juga terbakar, dan kemudian terdengar semburan tangis sedih dan serigala melolong di seluruh tempat terdengar. Kali ini, banyak orang yang hadir meringkuk ketakutan, dan berkeringat dingin. Suyuki sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan Chi Feng memeluknya. Dalam sekejap, seluruh tempat pertemuan menjadi gelap, dan dari lima pot, hantu mulai terbang satu per satu, memamerkan gigi dan cakar mereka dengan cara yang menakutkan. Mereka yang belum pernah melihat pemandangan ini ketakutan setengah mati, bahkan ada yang pingsan karena ketakutan. Lin Tianhu menatap hantu-hantu itu dengan cermat, tanpa rasa takut di hatinya, lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia melihat mereka. Hantu mengelilingi Tuan Bu Huo, dan ketika Tuan Bu Huo memandang Hagen, dia menemukan bahwa Hagen memiliki wajah yang tenang tanpa kepanikan sedikitpun, dan dia tidak dapat menahan cemberut, kamu tidak takut sama sekali? Harus bergerak? Hagen mencibir, berharap dalam hatinya bahwa Tuan Bu Huo akan segera bergerak, Anda harus tahu bahwa hantu-hantu ini adalah sumber terbaik untuk berlatih Hagen. Tuan Bu Huo mengertakan gigi, masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia hanya bisa melawannya. Pergi! Tuan Bu Huo memerintahkan para hantu untuk bergegas menuju Hagen. Hantu-hantu ini menunjukkan gigi dan cakar mereka satu persatu, seolah ingin mencabik-cabik Hagen. Dengan senyuman di wajahnya, Hagen tiba-tiba membuka mulutnya dan menghisapnya setelah hantu itu menulisnya mendekat. Beberapa hantu tertangkap basah, dan mereka semua tersedot ke perut Hagen, dan sisanya lari ketakutan. Saat menemukan sumber daya kultifasi yang begitu bagus, bagaimana mungkin Hagen melepaskannya? Saya melihat sosok Hagen berkedip-kedip, hantu-hantu yang melarikan diri itu ditangkap satu persatu, dan kemudian mereka semua dimakan oleh Hagen. Tuan Bu Huo tercengang, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ini adalah kartu truf terakhirnya, dan dia mengangkat hantu-hantu ini secara diam-diam. Lembah Suanyue memiliki aturan, dan tidak diperbolehkan untuk mengangkat hal-hal ini. Tidak apa-apa untuk membesarkan beberapa makhluk spiritual. Tetapi ketika semua penonton melihat bahwa Hagen benar-benar memakan hantu itu, beberapa orang tidak tahan lagi dan muntah. Setelah Suyuki melihatnya, hatinya bergolak, dan dia memuntahkannya dengan wow. Dia merasa terlalu jijik. Dia takut setelah waktu ini, Suyuki akan meninggalkan bayangan psikologis. Jika Hagen ingin bermesraan dengannya di masa depan, dia akan sedikit sulit. Lari. Teriak Tuan Bu Huo, lalu tubuhnya melompat mundur dalam sekejap, dan buru-buru lari keluar. Tuan Bu Huo mengatakan ini kepada keluarga Jiang, bukan karena dia dengan baik hati mengingatkan keluarga Jiang, tetapi karena dia berharap begitu keluarga Jiang melarikan diri, Hagen pasti akan mengejar keluarga Jiang, dan dia akan dapat melarikan diri. Tetapi siapa yang tahu bahwa Hagen sama sekali tidak peduli dengan keluarga Jiang, tetapi langsung mengejarnya. Jiang Sengzong tidak bingung bahwa tuannya telah dipukuli, dan dia akan melarikan diri bersama keluarga Jiang, bahkan bukan tubuh Jiang Wenjie. Bab 386 Tapi saat anggota keluarga Jiang hendak pindah, mereka melihat Wu Liwi memimpin orang untuk mengepung anggota keluarga Jiang. Jiang Sengzong, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wu Liwi berkata kepada Jiang Sengzong, Wu Liwi, apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Jiang saya tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Wu Anda, apa yang Anda lakukan untuk menghentikan saya? Jiang Sengzong, Mertanya pada Wu Liwi dengan marah. Jiang Sengzong, kamu membunuh San Yaobang, dan sekarang kamu ingin melarikan diri, bagaimana bisa begitu mudah? Wu Liwi berkata dengan dingin. Kamu, Jiang Sengzong menunjuk ke arah Wu Liwi, hampir mati karena marah, tetapi sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam itu, dan dia tidak dapat melakukan apapun pada Wu Liwi. Jiang Sengzong, hari ini adalah hari kematianmu. Cifeng menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan orang-orang dari Cifeng Tang mengepung Jiang Sengzong dan anggota keluarganya. Tuan, pergilah, saya akan membawa orang untuk menahan mereka, kata. Kepala pelayan lalu Liwi kepada Jiang Sengzong. Liu tua, kamu harus lebih memperhatikan. Jiang Sengzong memberitahu pengurus rumah tangga, Liu tua. Kepala pelayan, Liu tua, menganggup, lalu berteriak, bunuh. Dalam sekejap, semua orang di keluarga Jiang bergegas keluar, dan dua ahli dari keluarga Jiang bergegas keluar sambil melindungi Jiang Sengzong. Semua orang di aula Cifeng mematuhi perintah, jangan biarkan keluarga Jiang dilepaskan, tidak masalah jika kamu membunuhnya. Meskipun Cifeng terluka, suaranya masih tajam. Saya patuh. Semua orang di Cifeng Tang merauh marah, meraih senjata mereka dan mulai melawan keluarga Jiang. Keluarga Wu saya juga ada di sini untuk membantu. Setelah Wu Liwi selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan semua orang dari keluarga Wu segera bergabung dengan kelompok pertempuran dan melancarkan serangan ke keluarga Jiang. Tapi Wu Liwi sendiri menghentikan Jiang Sengzong, dan melawan dua tuan keluarga Jiang yang melindungi Jiang Sengzong. Tiba-tiba, seluruh venue penuh dengan pedang, lampu dan pedang, dan terdengar suara tapan, tunggul dan lengan patah di mana-mana, dan darah mengalir secara horizontal. Keluarga lain sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi satu per satu. Keluarga kecil ini sebaiknya bersembunyi sejauh mungkin dalam huru-hara keluarga besar ini, agar tidak terpengaruh olehnya. Di luar venue, mendengar teriakan memekakan telinga dan ratapan di venue, Gu Ling Er mau tidak mau menatap Li Shoui. Pavilin Master Li, kami, Li Shoui menggelengkan kepalanya tanpa menunggu Gu. Ling Er selesai, kami hanya bertanggung jawab atas pinggiran, dan tidak peduli dengan urusan dalam negeri. Setelah hari ini, seluruh ibu kota provinsi dapat berubah. Ling Er tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia dapat melihat bahwa matanya penuh kecemasan. Dia takut Hagen dan Shuyuki akan berada dalam bahaya jika mereka ada di dalam. Pertarungan berlangsung selama lebih dari 10 menit. Di bawah aliansi Chi Fengtang dan keluarga Wu, keluarga Jiang hampir terbunuh dan terluka. Melihat mayat di tanah, wajah Jiang zhengzong penuh dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi dia tidak punya pilihan Hagen menyedotnya, dan tidak ada cara untuk memulihkannya sekarang. Pada saat ini, Hagen kembali memegang Tuan Bu Huo di tangannya. Pada saat ini, Tuan Bu Huo tidak lagi berpenampilan seperti peri, seperti anjing yang berduka dengan kepala menunduk dan wajahnya penuh ketakutan. Melihat mayat di mana-mana, Hagen sudah menebak apa yang sedang terjadi, dan melemparkan Guru Bu Huo ke arah Jiang zhengzong, tepat di kaki Jiang zhengzong. Melihat Tuan Bu Huo seperti itu, Jiang zhengzong tahu bahwa dia mungkin akan dikutuk hari ini, dan bahkan ketergantungan terbesarnya, Tuan Bu Huo, seperti ini, jadi nasibnya bisa dibayangkan. Apakah kamu masih melarikan diri? Hagen bertanya pada Tuan Bu Huo sambil melihat wajah sedih itu. Tidak, saya tidak akan lari. Selama Tuan Chen melepaskan saya, saya bersedia mengikuti Tuan Chen dan menyumbangkan Ginseng berusia seribu tahun untuk Tuan Chen. Tuan Bu Huo buru-buru menggelengkan kepalanya. Dengan kemampuanmu, kamu masih ingin mengikutiku? Hagen mendengus dingin, memandang Tuan Bu Huo dan berkata, Aku membunuhmu, dan Ginseng berusia seribu tahun itu masih milikku. Mengapa aku harus membiarkanmu pergi? Apalagi, kamu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah terbunuh oleh sihir ini. Kata Hagen, dengan lembut mengangkat telapak tangannya, siap untuk mengayunkannya. Terima kasih telah menonton!